Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya kawan spot temen ya teman-teman ya Nah ini saya mau mulai ngempit ya teman-teman ya Mungkin nanti saya gak terlalu panjang Masih durasinya ya singkat aja pas dapet dan pengantaran aja teman-teman ya di screen recorder Nah ini di hari Selasa di akhir bulan Januari Oke gimana kabar kalian di hari ini Semoga dan selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat ya teman-teman ya Dan selalu dalam lindungan Allah dan tak lupa tentunya Semoga akun-akun kalian kembali normal Yang masih mengalami kesulitan dapet order dan yang masih lancar Dijaga baik-baik ya teman-teman ya Jangan ngempir-ngempir terlalu ekstrim ya teman-teman ya Oke ini saya keluar jam setengah enam ya teman-teman ya Kondisi masih gelap ya teman-teman ya Ini saya udah on ya teman-teman Autobit Awalnya biar autobit dulu biar Insya Allah kemudian kalau udah lancar nih biasanya masuk satu-satu terus itu Biasanya berlanjut Nah Oke doain saya Semoga hari ini lancar dan saya doain Aktivitas ngembir kalian hari ini juga mengalami kelancaran dan mudah mendapatkan order Oke nanti kalau udah dapet saya screen recorder ya Seperti biasa ya teman-teman ya Nah ini saya udah mulai jalan kan Nah ini seperti video saya sebelumnya ya teman-teman ya Kalau teman-teman udah mau kelihatan dapetnya goret di masa transisi ini Atau pecendurang kecenderungan dapet goret Kalian saya saranin untuk keluar pagi ya Karena kenapa teman-teman ya Ini lumayan loh teman-teman ya Kalau kalian yang masuk goret tuh keluar pagi Jam 9 itu bisa dapet 100-100 ribu lebih Dan itu kayak itu di jam-jam berikutnya itu Jadi kita tetap semangat gitu teman-teman ya Jadi gak kekurangan mood gak kegirangan Kemurangan gairah itu gairahnya tetap ada Bahkan malah bisa lebih semangat ya teman-teman ya Kalau udah ngeliat pendapatan kita itu di angka 100 lebih Atau bahkan 150 ke atas itu Kita semakin semangat teman-teman ya Itu bahkan targetnya bisa melebihi Dari target minimum kalian setiap harinya Nah itu tungguan kalau udah akun mulai terlihat cenderung ke goret Itu lebih bagus disarankan buat keluar pagi ya teman-teman ya Nah gitu Ini saya sambil meripir masih belum dapet teman-teman ya Mungkin emang jam-jam berangkat itu Membudaknya atau mulai banyak itu jam 6 ya teman-teman ya Karena berbarangan mungkin anak sekolah dan yang pergi ke kantor itu rata-rata jam-jam 6an Kalau jam setengah 6 itu saya jarang dapet gitu Kalau disini mungkin di tempat kalian bisa berbeda ya teman-teman ya Oke nanti saya screen recorder lagi ya teman-teman ya Ini masih gelap ya teman-teman ya Saya nunggu disini aja nih Di perempatan ya Perempatan Irigasi sipon alfitroh ini namanya ya Tuh ya Disini saya dekat Indomaret Indomaret irigasi sipon Yang perempatan ya teman-teman tuh Oke nanti kalau dapet saya screen recorder ya Nah ini Alhamdulillah saya gak terlalu lama dapet ya teman-teman ya Di jam 5.37 Nah ini jaraknya dekat ya Dapet 10.000 ke stasiun batu ceper Nah ini saya cat dulu ya teman-teman ya Oke ini saya jemput dulu ya teman-teman ya Oke Alhamdulillah udah sampai ya teman-teman ya Oke udah selesai tunggu orderan berikutnya Alhamdulillah nih teman-teman dapet ya Ini argo Rp14.000 lumayan ya Argo nanggung tapi gak apa-apa saya terus ambilin pokoknya ya Ini saya ambil dulu ya teman-teman ya Oke nih teman-teman baru sampai Saya selesaiin aja ya Bisa bintang 5 aja udah yang bagus-bagus Gak ada salahnya gak ada ruginya Oke lanjut Oke Alhamdulillah nih ya teman-teman ya dapet ya Ini saya tadi udah cat Saya jemput dulu ya teman-teman ya Ini dapet nih Rp18.000 tadi tunainya Rp26.000 Oke lanjut saya jemput dulu Oke teman-teman nih baru aja saya selesaiin ya Orderan yang ketiga teman-teman ya Balik lagi saya kesini ya Ke Cikokol tadi ya Abis menisir Ke arah stasiun Polaris Disini lagi tadi Yaudah lah Gimana Ini orderan ketiga soalnya saya Terus jaga 1,2,3 nya ini Oke ini saya selesaiin dulu Oke Alhamdulillah nih dapet orderan keempat ya teman-teman ya Ini argonya lumayan Rp28.000 Ke arah PSD City Roko Golden Boulevard ya Nah ini saya disini jemputnya gak terlalu jauh Saya cat dulu ya teman-teman ya Oke saya jemput dulu ya teman-teman ya Ya teman-teman ini saya baru sampai ya Teman-teman di lengkong di BSD City Nah yang disini ya teman-teman di BSD City Pahlawan 1000 Ini sebelum plasa BSD Nah ini tadi saya udah Lanter Saya selesain Si bintang aja Lima yang bagus-bagus Lebih biasa Nah oke Saya nunggu orderan selanjutnya ya teman-teman ya Teman-teman ini saya dapet ya Orderan kelima Dekat ya teman-teman Ini saya di Taman Melati Mas Lengkong ya Tangsel Oke ini saya udah chat Saya jemput dulu ya teman-teman ya Oke Alhamdulillah teman-teman nih Saya baru sampai Ya teman-teman ya Worknya saya selesain dulu ya Oke ini Alhamdulillah Gak lama ya teman-teman ya Gak ada lima menit udah disamper lagi Alhamdulillah Ini orderan ke-6 Ini argonya lumayan 13 Argo nanggung Oke ini saya udah Saya chat dulu ya teman-teman ya Oke nanti lanjut Kalau udah sampai ya Oke Alhamdulillah ini teman-teman Saya udah sampai Kasih bintang lima Yang bagus aja Seperti biasanya aja Oke ini saya mau nunggu orderan berikutnya Ini saya udah dapet 6 orderan ya teman-teman Masih 100% Ini dapet 96 Ini lumayan ya Untuk jam segini Masih jam 8 Menjelang setengah 9 nih Udah 96 ribu Alhamdulillah ya Oke saya nunggu orderan berikutnya ya Alhamdulillah nih teman-teman Saya dapet argo gede Ke arah Tangerang Kota ya Deket Tang Siti Arah pulang nih malah Oke saya chat dulu ya teman-teman ya Masih goret nih teman-teman Udah udah saya chat ternyata Oke saya jemut dulu ya Ya Alhamdulillah Ini udah sampai setelah perjalanan Lumayan jauh ya Tadi teman-teman ya Saya kembali lagi di Modern Land Tadi ini saya Sebelum dari BSD itu Dari sini ya teman-teman ya Ini dibalikin lagi ke sini Alhamdulillah Gak terlalu jauh dari tempat Saya biasa ngebit Nantinya mungkin saya bakal Ngarahin ke arah Jakarta ya Atau sekitaran Kalideres aja Mungkin Kalideres ya Nanti Coba apakah bisa sampai Diarahin ke sana gitu ya Saya nanti akan melipir langsung ya Ke arah Taman Royal Deket sekitaran rumah saya Oke ini saya selesaiin aja Biasa Kasih pintang lima Yang terbaik aja udah Ini saya Ini di jam Jam lapan Jam lapan lima lapan Atau jam sembilan Ini teman-teman ya Nih Performa saya masih seratus ya Tujuh orderan Seratus empat puluh satu ribu Ini masih jam sembilan ya Ini ya keunggulan teman-teman ya Kalau kita Akunnya udah mulai normal Terus dijaga Insya Allah ya teman-teman Ini bakal Orderan itu kayak semacam Tinggal nunggu waktunya aja Nunggu waktunya bukan berarti Delainya terlalu lama Nunggu terlalu lama itu enggak Kalau selama jam sibuknya itu masih Ada ini sekitar Kalau goret itu pagi ya Kemungkinan potensinya itu lebih cepat ya teman-teman ya Nggak terlalu lama gitu Oke itu aja teman-teman ya Ini saya lanjut lagi ya Teman-teman Mau melipir sedikit Oke nanti kalau dapat biasa Saya screen recorder lagi Oke Alhamdulillah ya teman-teman Nggak jadi Tara Jakarta Ya dilempar lagi ke Serpong Ke Gading Serpong kali ini Ini argonya tadi lumayan Tadi saya otobit sambil ngisi bensin Soalnya takut enggak kecocol Ini tadi berapa ya Kira-kira 35 berarti Sekitar 26.000 ya 26.000 ya teman-teman ya Tadi argonya Oke ini saya jemput dulu ya teman-teman ya Nggak jauh jemputnya Dekat Alhamdulillah Ini baru sampai lagi ya Teman-teman ya Saya di Gading Serpong ya Teman-teman Gading Serpong Dekat mall Sama Rekon Sama Rekon Oke ini saya selesaiin aja ya teman-teman ya Oke Ini posisi Orderan udah 8 Ini jam setengah 10 Ya teman-teman ya Tuh ya Dapet segini Nyalam dulu Oke lanjut Iya Ini dapet orderan lagi ya teman-teman ya Ini orderan ke 9 Antara dekat Saya cat dulu Oke Saya jemput dulu ya teman-teman Alhamdulillah nih Sudah sampai ya teman-teman Di tujuan Saya selesaiin aja langsung Oke Nunggu orderan berikutnya Ini karena posisinya nih Di jalan raya besar Potensi ordernya udah Sudah hampir habis nih Sudah mulai berkurang Saya yang putusin buat melipir aja sedikit Ke arah Tang City Mall ya Oke Ya Alhamdulillah teman-teman Ini masuk orderan ke 10 ya teman-teman ya Ini Ngantrenya deket sih Saya cuma ke stasiun Tangerang tuh ya teman-teman Teman-teman 10 ribu Oke saya cat dulu Seperti yang gak di cancel Oke ini saya jemput dulu ya teman-teman Teman-teman ya cepet ya Saya selesaiin aja Saya di stasiun Tangerang nih Kalau nongkrong di stasiun Tangerang jarang dikasih Cuman nganternya ke stasiun terus dari tadi ya Tadi berapa sekali atau dua kali tuh nganter ya Stasiun Nanti melonjakan atau jam sibuk lagi Oke Oke teman-teman nih Alhamdulillah dapet ya Tadi agak Nunggu sedikit lama Tapi nih langsung disamber Ini argonya lumayan tadi 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 juga nih potongannya ya 14.000 ternyata Argonnya tadi 42.000 Kalau gak salah Tadi 40 Ya segitulah Kurang lebih ya Oke ini saya jemput dulu Saya chat dulu ya teman-teman ya Sampai ya teman-teman ya Langsung saya selesaiin Komen chat selesai tadi Udah jam 12 nih Istirahat dulu ya Oke nih ya Teman-teman nih Dapet lagi nih 11.000 Jemputnya lumayan jauh Muternya tuh Ya Oke saya jemput dulu ya Teman-teman Oke ini udah selesai ya Teman-teman ya Selesai Oke ini Poinnya udah 2.000 ya teman-teman ya Masih 100% 12 order ya Alhamdulillah ini udah dapet 242.000 Ya lanjut lagi ya teman-teman ya Oke nih teman-teman Saya tadi ya Saya arahin pulang ya teman-teman ya Deket rumah banget ini Ketiknya cuman alamatnya ngejelas tuh Sampar WA sebelum sampai ngejelas Si mana mau WA Memang bisa WA Ya udah ntar gimana nantilah Teman-teman ini arah pulang Ini saya baru di tempatnya Tadi jemputnya jauh ya Ditembakinnya 2 kilo lebih Karena arah pulang aja Saya ambil dah nih Masih 100% performa saya ini ya Teman-teman Oke ini saya lagi nunggu Lagi disiapin barangnya Oke teman-teman nih Udah sampai ya teman-teman ya Ini udah deket rumah Saya mau pulang aja nih Ini meskipun baru jam 3 Saya mau ini Janji mau Main sama anak Naik sepeda Biar bisa naik sepeda Oke Itu aja ya teman-teman ya Screen recorder Saya akhirin disini ya teman-teman ya Oke Alhamdulillah ya teman-teman Ini saya baru sampai rumah Ini tadi saya Udah ngasih screen recorder ya Tadi ya Nah Nanti saya share Dan kasih tau Screen recorder nya Saya dapet berapa aja Dapet argonya Dapet berapa trip Dan total pendapatannya Hari ini ya teman-teman ya Nah Ini saya mau nyampein Satu hal ya teman-teman ya Yaitu Sekali lagi ya teman-teman ya Saya selalu mengulangi Kata-kata ya ini ya Kenapa saya mengulangin ya teman-teman Sekarang ini banyak teman-teman yang Baru ngalamin yang namanya siklus delay ini Dan Coba chat saya Minta pendapat saya Bagaimana Cara ngatasinya Nah disini Saya mau kasih tau ya Sekali lagi Kalian tetap aja ngebeat Seperti biasanya Itu satu ya teman-teman ya Kalau untuk masalah hasilnya Nanti Itu belakangan yang penting Kalian ngebeat dulu Ya Pastinya ngebeat ya Orderan apapun Bawa dulu semuanya Usahakan kalian selalu Datangin atau Atau nunggu di area spot yang Potensi ordernya tinggi ya teman-teman ya Itu yang harus diperhatiin Kedua Nah ketiga ini Setelah semuanya Atau dua hal tadi Udah dilakuin Udah Misalkan pindah-pindah Atau melipir Sedikit-sedikit Itu kalian jangan pernah lagi Yang namanya bilang Bang Bang Kalau saya melipir-melipir Sayang bensin ya kan Habis dong di bensin Sayang banget bensin Nah sekarang begini Kalau melipir itu kan Bensin satu liter itu Nggak habis teman-teman ya Misalkan 20 kilo Misalkan kalian tempuh Itu nggak habis Yang ngeplah satu liter itu 10 ribu Ya kan Itu namanya pengorbanan Teman-teman ya Kalau kalian Bilang Sayang bensin Itu sama aja Kalian udah kayak Secara nggak langsung Udah nyerah gitu aja Lagi-lagi Yang jadi alasan Yang jadi kambing hitam Itu Bensinnya Kebuang bensinnya Sayang bensin Sayang bensin Sayang bensin Begini teman-teman ya Flashback lagi deh Kalian itu kan Akunnya jadi Kena delay Atau anyep Itu kan Pasti ada Penyebabnya gitu Nah Sewaktu kalian Masih lancar-lancarnya Kalian juga perlu Introveksi diri Ya kan Introveksi Dari cara ngebit kalian Selama ini ya Apakah udah bener Maksudnya Dalam artian Bener itu Udah maksudnya Nggak terlalu banyak Nyortir Terlalu banyak cancel Itu kalian harus Introveksi disitu dulu Harus sadar dulu Kalau nggak sadar ya Percuma ya Kalau mau Memperbaiki ya Disitu Nah disitu kalian Ngebuang-buang Kesempatan Misalkan begitu Saya juga ngakuin Saya juga pernah kayak gitu Yang pertama Itu dulu Diakuin dulu Kalau kalian emang salah Itu nanti Kedepannya Pasti ada jalan keluarnya Gitu kan Itu dulu Kalian nggak sayang gitu Berjam-jam Ngebuang waktu Buat nyortir Buat ngecel-ngecel gitu Ya emang pendapatan Kalian pada saat itu Emang lumayan ya Tapi kalian kan Nggak terbesit Atau terpikir Akibatnya Konsekuensinya gitu Nah Nah saat ini Mungkin Kalau kalian Akunya ini Mengalami masalah Itu kalian harus fair gitu Teman-teman Harus fair Dalam artian fair itu tadi Jangan lagi Maksudnya Kalau bisa Itu jangan Maksudnya Bensin itu Jangan dibuat Alasan lagi gitu Bensin itu Nggak terlalu Signifikan Itu Kesabarannya Yang paling utama Itu yang penting Sabar Kalau bensin Menurut saya Nomor sekian Itu Saya kemarin Lagi nyep-nyep Itu nggak Terbersit Namanya Sayang bensin Sayang bensin Nggak Itu waktu Saya sebenarnya Yang agak Menjengkelkan Itu waktunya Terlalu lama Seharian ngebit Nggak dapat order Tapi itu Saya harus Mau nggak mau Saya jalani Itu konsekuensinya Itulah Yang harus Kita hadepin Jangan Lagi-lagi Bensin Lagi-lagi Bensin Jangan kayak gitu Teman-teman Maksudnya Udah deh Dibuang Jauh-jauh Pikiran kayak gitu Yang penting Sekalang terus Berjuang kalian Berjuang Bagaimana caranya Ngembalikan Akun kalian On the track lagi Pasti deh Ada jalannya Pasti kena Ketemu Titiknya Itu bukannya Cuman teori Atau omong kosong Ya teman-teman Ini saya buktiin Sendiri Saya ngalamin Sendir Bukannya saya Ini akun saya Gacor Terus baru bisa bilang Kayak gini Enggak Saya juga sama Ngalamin Bahkan saya Dua bulan Itu Saya ulangin Itu dua bulan Ngalamin Hal semacam itu Kena delay Kena lock order Itu dua bulan Nah Pada akhirnya Nanti Akun kalian Akan membaik sendiri Tergantung Cara kalian Pada saat Anyep itu Seperti apa Yang penting Rutin aja Rutin ngebit Udah Bensin itu Udah nomor sekian Dulu Namanya pengorbanan Kita kan Mau mencapai sepatu Pasti ada Yang harus Dikorbanin Nanti Begitu Mencapai Titik Normalnya itu Itu yang luar biasa Teman-teman Nikmatnya Yang mahal Itu prosesnya Kalau kalian Mau prosesnya Instant itu Nggak bisa Mau langsung Dari Anyep Langsung Tiba-tiba Gacur Itu nggak bisa Kan yang mahal Prosesnya Yang nikmat Itu prosesnya Gitu kan Orang-orang Maksudnya Orang-orang Yang kuat itu Karena mereka Menjalani prosesnya Secara bertahap Secara berkala Nah Karena Mereka Mereka Melewati prosesnya Mereka Bisa ngambil Pelajaran Saat Mereka Sukses Atau saat Mereka Berhasil Atau saat Saat Mereka Menemukan Jalan keluarnya Itu Jauh Lebih Bermakna Jauh Lebih Nikmat Contohnya Begini Kayak saya Saya kan Kedilai Dua bulan Nah Sekarang ini Saya udah mulai Normal Kalau gak Hacur Belum Yang penting Normal Lancar Pendapatannya Bisa sampai 200 Minimal Itu Udah Alhamdulillah Kalau udah Sampai Kenormalan Kayak gitu Udah Pendapatannya Udah Mulai Normal Nah Itu Secara Otomatis Itu Kayak Kita itu Ngejaga Akunnya Lebih Kita Selalu inget Saat Dimana Kita Sebelum Normal ini Mengalami Kesulitan Buat Mencapai Normal ini Jadi Itu Yang mahal Prosesnya Jadi Kita Selalu Ingat Jangan Sampai Pas Udah Normal Kita Semenamana Lagi Jadi Prosesnya Itu Yang mahal Jadi Kita Selalu Ingat Prosesnya Itu Yang Mengalami Kita Kesulitan Saat Udah Normal Begini Kayak saya Begini Normal Ini Saya Jadinya Sangat Berharga Sangat berharga Jadi Prosesnya Itu Yang Membuat Kita Menghargai Apa Yang Namanya Sekarang Jadi Normal Jadi Kita Hargain Kita Syukurin Gitu Dalam Artian Dengan Cara Kita Menjaga Akun Kita Supaya Nggak Terlalu Banyak Nyortir Nggak Terlalu Banyak Cancel Nah Itulah Hikmahnya Teman-teman Ya Sekali lagi Kalian 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 Jalani Prosesnya Sesuai Aktivitas Kalian Seperti Biasa Rutin Yang Penting Itu Aja Kalau Kata Saya Sudah Nggak Perlu Ini Lagi Jangan Sampai Bensin Sekali Lagi Jangan Sampai Dibikin Alas Oke Nanti Ini Saya Share Pendapatan Saya Di Pokoknya Hari Ini Nanti Saya Kasih Screenshot Teman-teman Ya Sampai Sampai